9-1-1 sejak lama jadi model legendaris Porsche Dan ketika mereka menambahkan 5 karakter aja dinamanya GT3 RS Dia langsung berubah menjadi sebuah monster Dan saya yakin kalian petrolhead atau pencinta otomotif Pasti memasukkan mobil ini ke salah satu daftar mobil impian kalian Tapi kalau belum cukup duitnya buat beli yang baru Ini jawabannya Yes teman-teman ini adalah Porsche 911 G33 RS Kode bodinya kode bodi 992 atau latest generation Tapi ini adalah mobil yang lansiran tahun 2021 Jadi kalau kalian lihat review-review 2023 itu lebih aerodinamis ya Kalau ini ya masih pakai model yang sebelumnya nih Nah mobil ini dalam status bekas dijual dengan harga 9 miliar aja Dan thanks to Focus Motor Yang atas kita kesempatan untuk melakukan kencan pertama di mobil ini Lantas apakah dengan harga segitu worth it? Menurut saya sih worth it banget Secara tampang jelas sih ngeliat 911 GT3 RS ini susah untuk kita gagal fokus gitu Karena 911 biasa aja, karir aja udah keren, GT3 biasa juga udah keren Tapi ketambahan nemenkulatur RS dinamanya atau Rangeport atau Racing di dalam masa Jerman Yang ngebuatnya jadi semakin tampil aerodinamis kayak gini nih Banyak part-part yang didesain untuk keringanan bobotnya dan juga membantu performanya Aerodinamica memang diperhatikan sekali oleh Porsche ketika mengembangkan 911 GT3 RS Lihat saja, mereka banyak menggunakan diffuser di skujur tubuhnya Hadirnya Porsche Active Aerodinamics juga membuat banyak air intake di mobil ini yang dipasangkan Untuk membuat downforce mobil ini semakin efektif untuk performa Lihat aja nikap mobilnya yang berotot dan desain bodi sampingnya yang out of the box Bener aja, pas dilihat lebih detail lagi, memang banyak part-part yang tampil agak beda nih di mobil ini Dan kelihatan kayak kosmetik aja tapi sebenernya nggak, itu tuh memang membantu aerodinamikanya Tapi satu hal yang menurut kami di versi 911 GT3 RS terbaru itu nggak hadir di sini adalah wingnya nih Kalau yang baru itu dia aktif teman-teman, kalau yang lama masih kayak gini aja biasa Tapi tetap keren kok tampilannya Selain itu, kelihatan juga di samping sini bodinya lebar dan kayak 911 turbo nih Kelihatan ada lubang air intake di sampingnya, padahal mobil ini mesinnya natural-experated Tapi lagi-lagi itu fungsinya untuk menambah performa dan aerodinamikanya Secara desain, lagi-lagi 911 GT3 RS ini versi radikalnya 911 Banyak part karbon yang dipakai dan emblem-embleman di mobil ini diganti sama logo yang dicetak di bodinya Untuk apa? Pastinya biar ringan Terus kalau ngeliat ke peleknya, clear emas kelihatan matching banget sama warna bodinya yang silver Pelek belang ring 2021 ini berbahan Forge Lightweight Magnesium Dan kawalan big bracket warna kuning gini sukses membuat tampilannya makin keren lagi Masuk ke dalam kabinnya Wow teman-teman, langsung terpukau karena mobil ini Walaupun tahun 2021 gitu ya, which sudah 3 tahun dari sekarang Tapi tampilannya memang masih kelihatan yang ngikutin Porsche jaman sekarang aja Dan tampilannya hadir dengan kombinasi sweat materialnya, banyak karbon-karbon Dan lagi-lagi ya, banyak part-part yang sengaja dibikin kayak mobil balap Untuk mengejar bobot yang berringan Ngebuat feelnya itu jadi, ya asik banget di mobil ini tuh Dan lagi-lagi teman-teman, ngelihat tengah sini tuh ya Walaupun ada layar entertainmentnya, touchscreen juga Dan kelihatan serba klasik kayak gini nih Tapi rasanya mobil ini yang menyenangkan adalah mendengar suara mesinnya Menikmati performanya Dan ya, kayaknya kalau harus tidak menggunakan ini pun Rasanya gak apa-apa lah ya Biarpun mobil ini berorientasi kepada performa Nyatanya Porsche tetap meracik 911 GT3 RS ini Agar tetap asik dipakai harian Itu kenapa fitur hiburan di mobil ini juga gak main-main Bahkan di mobil yang kita ulas ini Pakai sound system dari Bose Lalu penggunaan material Alcantara yang dominan Banyak list karbon juga Auto ngebuat feel mobil ini sangat sporty Eh iya, mobil yang kita bahas sekarang ini Pakai Vaisak package Jadi makin spesial lagi nih Bicara soal mesinnya Pasti itu yang menjadi jualan utama mobil ini Walaupun ya secara angka dan spesifikasi Mobil ini tuh masih banyak lah yang lebih luar biasa gitu di kompetitornya Tapi enggak teman-teman Karena Porsche itu meracik mesinnya, suspensinya, sasisnya Dengan sangat jeli gitu ya Sehingga mobil ini tuh Rasanya asik banget dikenerai Tapi ya karena kita enggak bisa mengendari mobil ini Kita dengerin suar mesin deh ya Luar biasa Iya itu adalah suara dari mesin 4 liter Atau sekitar 4000 cc Natural Inspirated Ini adalah mesin yang flat 6 teman-teman Jadi bukan V8 Enggak ini masih flat 6 Ditaruh di belakang mesinnya Porsche mengklaim dari mesinnya ini 911 GT3 RS bisa mengeluarkan tenaga 525 hp Dan torsi 465 Nm Tenaga itu tersalur dengan transmisi 7 speed Porsche Doppel Kuplung Mereka mencatat mobil ini dapat melesat dari 0 ke 100 km per jam Dalam waktu 3,2 detik aja Dan top speednya Tembus 296 km per jam Hadirnya pengontrol sasis, pengontrol traksi hingga Porsche Active Suspension Management Jelas membuat mobil ini luas dan bisa mengenuhi ekspektasi pengendaranya Iya ini adalah mesin yang diracik sangat spesial Sehingga diklaim gak sedikit reviewer luar atau tester luar yang mengklaim mobil ini adalah mobil yang terbaik Dari yang terbaik Porsche 911 GT3 RS mungkin bisa jadi mobil terbaik sepanjang masa Apalagi bagi kalian pecinta Porsche dan pecinta mobil sport Menurut kami memasukkan mobil ini di daftar mobil impian kalian tentu tidak salah Bahkan 911 GT3 biasa atau 911 kariranya pun layak sekali untuk diimpikan Nah teman-teman ini dia Porsche 911 GT3 RS lansiran 2021 Kalian jadi punya gambaran lah ya gimana kalau kalian beli mobil ini dalam status bekas Harganya harus menyiapkan sekitar 9 miliaran lah Kalau kalian memang punya duit banyak banget gitu ya pengen beli yang baru dan kustomisasi sendiri Ya jelas Porsche Indonesia masih bisa untuk kalian beli 911 GT3 RS yang kalian pengenkan Tapi lagi-lagi thanks to Focus Motor yang kasih kita kesempatan ke campuran mobil ini Kalau kalian tertarik kalian akan sedang datang kesini Tapi kalau kalian punya tanggapan apa selalu ini coba kalian sampaikan di komentar di video kali ini Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan video lengkapnya di kanal Dutik Oto Dan juga tonton video dari kami di kanal Dutik Oto dan juga di kanal Dutik Oto Jangan lupa untuk kalian subscribe juga Kalau gitu teman-teman sekian aja saya semamit Stay safe dan bye-bye Bye-bye Terima kasih.